masuk ke game pertama antara antimax melawan ayam jago disini guys kita lihat dari segi emblem sama-sama menggunakan emblem sawi disini dan seperti biasa untuk awal mereka hanya mencoba untuk farming terlebih dahulu daerah jungle di sini kita lihat antimax mencoba untuk melakukan pangcer untuk mengelakkan Clearing Minion Pan Rose sudah keluarkan sini antimax menggunakan skin brand e-sport dan ayam jago menggunakan skin hero hanya di situ timet sudah bukan Clearing terhadap Little Wonderer sana antimax mencoba untuk melakukan Clearing Minion di arah mid taram jago melakukan hal yang sama terjadi aduh patah execution yang masih miss dan juga terus mix di sana dari ayam jago di sini kita lihat antimax mencoba untuk melakukan scouting daerah di mana ayam jago berada retribution on point dapatkan oleh seorang ayam jago dan mengamankan satu buah warrior boots di sana antimax kita lihat di sini antimax mencoba untuk melakukan ton rose saja mencoba untuk lari mengambil buff birunya sementara ayam jago di sini cukup agresif mengambil buff merah dari seorang antimax di sana terjadi invasi yang cukup baik dari seorang ayam jago di sini antimax mencoba untuk Clearing Minion dan melakukan invasi terhadap jungle yang dimiliki oleh ayam jago kita lihat di sini antimax nyaman dengan invasi junglenya sementara itu ayam jago sudah berusaha untuk mesecure satu buah turtle di daerah botland dan sudah diamankan saja langsung bergerak menuju ke arah gelomang bawah sini ayam jago coba untuk melakukan invasi dari gold buff dan juga mendapatkan junglenya sendiri kali ini coba untuk kembali menuju ke arah midland untuk melakukan Clearing Minion saja di sini belum ada terjadi ada mekanik yang cukup berarti di antara kedua player di sini antimax sudah mendapatkan satu buah hunter strike di sini tercoba untuk plating sedikit antimax menggunakan tonrosnya cukup on point saja ayam jago melakukan satu buah patut execution dan lari antemax cukup membuat darah ayam jago sekarat di situ antimax coba mencari posisi dari seorang ayam jago mencoba untuk melakukan satu namun antimax berpikir untuk lebih bertindak objektif di sana dengan cara Clearing di air mid saja menggunakan kombinasi dari panggir dan juga tonrosnya di sini mencoba untuk melakukan plating terlebih dahulu dapat hampir 100 gold di sana namun antimax di sini mencoba untuk mengamankan satu buah warrior boots di sana antimax kembali ke daerah farmingannya sendiri untuk mengamankan buff merahnya terlebih dahulu dicoba untuk dibayang-bayangi ayam jago mencoba melakukan retribution saja on point dari seorang antimax di sana cukup boros penggunaan mana karena belum mendapatkan satu buah bab biru di sini antimax mencoba untuk tidak terlalu mengeluarkan panggirnya karena dapat menghabiskan dari mana yang dia miliki di sini coba invasi dalam imjago adu mekanik adu hit di sana antimax pandai sekali meletakkan agronya dan namun di sini antimax harus kehilangan dari bab birunya dan antimax kehabisan mana di sini dari segi gold ayam jago mulai memimpin di sini dengan perolehan 3500 gold sementara itu ayam jago berusaha untuk mendapatkan satu buah poin tarik di sana antimax belum dapat mempertahankan base turret yang pertamanya di sana antimax mencoba untuk melakukan kill terhadap turtle ton rose sudah dikeluarkan oleh kedua player antimax cuma untuk melakukan pattern execution panggir lagi antimax ton rose dilakukan retribution yang on point dari seorang ayam jago di sana dan di sini kita lihat panggirnya belum dapat meski ayam jago salah base ternyata salah cukup berbahaya di sini ayam jago antimax kembali lakukan ton rose terus antimax melakukan pattern execution yang cukup baik tadi langsung saja di first blood oleh seorang antimax tadi berhasil antimax melakukan hindaran dengan menggunakan panggirnya terhadap ton rose yang dilakukan oleh seorang ayam jago menyebabkan di sini antimax dapat membalikkan keadaan dengan cara mensecure satu tower mid dan mendapatkan satu buah point kill di sana antimax tidak mau terlalu berburu-buru untuk mendapatkan jungle dari seorang ayam jago malah lebih berpilih untuk melakukan recall terlebih dahulu ke daerah base turretnya di sini ayam jago berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dengan mulai farming lagi ke daerah bah biru dan bergerak sekarang ke daerah bah merahnya di sana antimax coba untuk kembali melakukan janggling daerah bah biru bah birunya sekarang terlihat antimax coba untuk melakukan secure bah birunya terlebih dahulu sebelum melakukan perang lagi terhadap anti terhadap ayam jago di atas sudah didapatkan satu buah malefit roar oleh seorang antimax ini apakah mis tadi puncture yang dilakukan oleh seorang antimax pantap execution yang memasuk ke daerah ayam jago dan tone processing dilakukan langsung saja memujam jantung dari seorang ayam jago dan ayam jago harus terkill untuk kedua kalinya di sini wipe out didapatkan oleh seorang antimax kita lihat antimax kemarin lakukan clearing minion untuk mendapatkan turat yang kedua di sini antimax coba untuk melakukan clearing minion mencari peruntungan pantap execution untuk mempercepat hancurnya minion di sana antimax coba untuk mendapatkan turat yang berikutnya namun di sini ayam jago sudah respawn kita lihat ayam jago masih belum mau untuk melakukan surrender walaupun di sini ini cukup berbahaya sekali pantap execution yang konek antimax melakukan puncture terus masih bisa menghindari satu buah pantap execution dilakukan oleh seorang ayam jago antimax mencoba untuk melakukan clearing sepertinya daerah mid dan ayam jago berusaha untuk melakukan trap di sisi sebelah atasnya dekat bapiro mencoba aduk mekanik panros pancer pantap execution dilakukan seorang antimax mengenai ini ayam jago disini ayam jago cukup berbahaya sekali pantap execution lagi terus berbahaya sekali antimax lakukan saja hit-hit manjanya dan mendapatkan kill lagi dan disini harus antimax mendapatkan match yang pertama ini selamat menikmati